Goli Palmer terbelis bagi pemain terbaik IPL bulan September. Sementara itu, Manchester United siapkan dana besar untuk Boyong Christian Pulisic. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, J Balmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan UFA Nation League. Timnas Belanda melakoni langkah lanjutan Liga A Group A3 UFA Nation League musim ini dengan melawan Hungaria. Meski mendominasi, timnas Belanda harus rela bermain IBANG 1-1 karena bermain dengan 10 pemain. Sementara itu, duel antara Bosnia dan Jerman berlangsung di Stadion Bilinopolce di hari tadi. Hasilnya, Derpanzer sukses meraih poin penuh dengan mengatasi perlawanan Bosnia lewat kemenangan 2-1. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan UFA Nation League di hari tadi. Enzo Mareska, manajer terbaik Premier League bulan September. Chelsea tak terkalahkan di Premier League selama bulan September. The Blues mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil itu membuat Enzo Mareska terpilih sebagai manajer terbaik bulan September. Laju tersebut turut membantu Chelsea bersaing di papan atas kelas men. The Blues kini menempati peringkat 4 kelas men Liga Inggris dengan 14 poin dari 7 laga dan tertinggal 4 angka dari Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer, tolak latih timnas Norwegia. Ole Gunnar Solskjaer masih belum melatih klub lagi setelah dipecat oleh Manchester United pada November 2021. Namun, Solskjaer sudah dapat kerjaan baru dari UFA sebagai match analyst sejak 1 Januari 2023. Dilansir tribuna, Asosiasi Sepak Bola Denmark digabarkan sempat meminati oleh Gander Solskjaer sebagai pengganti Kasper Hulman. Akan tetapi, Solskjaer menolak tawaran tersebut dan memilih menunggu tawaran lain. Kole Palmer terpilih sebagai pemain terbaik EPL bulan September. Di sepanjang bulan September, Kole Palmer bermain di 4 pertanian Premier League. Dari 4 laga itu, Palmer mencatatkan 5 gol dan 1 asis. Ia bahkan mencetak 4 gol di laga melawan Brighton. Berkat performanya, Kole Palmer terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan September 2024. Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Palmer meraih gelar itu di bulan April. Manchester United Siapkan Dana Besar Untuk Boyong Christian Pulisic Berubah ketertarikan Manchester United terhadap Christian Pulisic nampaknya bukan sekedar isapan jempol semata. Setelah merah dilaporkan menyiapkan dana besar untuk memboyong sang pemain dari AC Milan di Januari. Dilansir oleh Football Insider, Manchester United menginginkan Pulisic karena mereka butuh binger baru untuk berkuat di mereka. Setelah merah siap memberikan 55 juta euro ke AC Milan untuk jasa sang binger. Operasi Dana Carvajal Berjalan Sukses Carvajal mengalami cedera saat menghadapi Villarreal. Usai pertanian Carvajal mengumumkan bahwa ia mengalami cedera ACL di lutut kanannya. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak Real Madrid. Demi memulihkan cedera lututnya itu, Carvajal harus menjalani operasi. Pihak Real Madrid mengabarkan kalau operasi tersebut berjalan dengan sukses, kini sang baik pun bakal menjalani sesi pemulihan pasca operasi. Lissandro Martinez tambah daftar cedera di MU. Sepekan terakhir, Manchester United mendapatkan banyak masalah. Sebanyak 4 pemain mereka harus tumbang akibat mengalami cedera. Kini daftar pemain setan merah yang tidak fit untuk bermain kian bertambah. TZ Sport melaporkan bahwa Lissandro Martinez juga mengalami masalah kesehatan. Laporan itu menyebut bahwa Martinez memiliki masalah fisik saat tiba ke squad Argentina di jadah internasional bulan ini. Tersisi dari squad Arsenal, Jorginho bakal pergi di Januari. Belakangan ini, Jorginho ramai digabarkan tidak bahagia dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Arsenal. Alhasil, ia mulai ambil ancangan cang untuk pergi dari Arsenal di bulan Januari mendatang. Jadi pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya informasi terkait masa depan gelandang asal Italia tersebut. Romano memastikan bahwa Jorginho belum akan meninggalkan Arsenal dalam waktu dekat ini. Manchester United bakal jual Casemiro di Januari Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya rencana untuk menjual salah satu pemain mereka di bulan Januari 2025 nanti, dilansir Football Insider. Setan merah berencana untuk menjual Casemiro. Hal ini dikarenakan kontrak Casemiro akan habis di musim panas tahun depan. Selain itu, kepergian sang pemain akan membuat beban gaji klub berkurang. Sejumlah klub Saudi Pro League diklaim berminat pada jasa Casemiro. Bukayo Saka Halami cedera saat Inggris hadapi Yunani Bukayo Saka harus digantikan di awal Bapak Kedua saat timnas Inggris secara mengejutkan kalah 2-1 dari Yunani di UFA National League. Bintang Arsenal tersebut harus dibantu keluar lapangan oleh staff medis. Pelatih interim Inggris Lee Karsley mengatakan bahwa kondisi sang geladang saat ini masih dipantau oleh tim medis. Meskipun itu, sejumlah media melaporkan bahwa Bukayo Saka diklaim mengalami cedera hamstring. Aguero tuntut Barcelona akibat belum bayar pesangon. Keputusan Aguero untuk pensiun dari dunia sepak bola membuat kontraknya dengan Barcelona harus berakhir lebih cepat. Meski begitu, kedua pihak digabarkan telah mencapai kata sepakat soal kompensasi terkait hal ini. Namun, Barcelona dilaporkan belum memenuhi uang kompensasi yang harus dibayarkan ke Aguero. Aguero menilai Barcelona tak membayarkan haknya senilai 3 juta euro yang menjadi kompensasi dari pemutusan kontrak. Alhasil, pria asal Argentina itu menggugat Barcelona dan membeli menyelesaikannya lewat pengadilan. Jose Mourinho yang terpeluang datangkan Victor Lindelof Pelatih Venerbahce, Jose Mourinho dilaporkan kembali mengarahkan radarnya ke Manchester United. Menurut laporan dari Daily Mile, The Special One dilaporkan ingin mengamankan jasa Victor Lindelof dari Setan Merah. Menurut laporan yang sama, MU tidak keberatan untuk melepaskan Lindelof di burusa musim dingin mendatang. Ini disebabkan kontrak sang baik akan habis di musim paras nanti, sehingga MU bakal mewangkan sang pemain di Januari. Cari kieper baru, Barcelona bidik kieper Timnas Portugal Barcelona diketahui sudah mendatangkan kieper darurat pada Diri Wozze Cesni sebagai pengganti Ter Stegen. Namun, tim pelatih Barcelona menilai mereka perlu pengganti jangka panjang untuk Ter Stegen di tim mereka. Menurut laporan sport, Barcelona mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka berminat untuk merekrut Diego Costa dari FC Porto. Namun, Barcelona harus membayar sekitar 80 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa kieper. Chelsea berencana pinjamkan Mikaelo Madrid Mikaelo Madrid masih terus berjuang untuk mendapatkan performa terbaik dan menit bermain di Premier League bersama Chelsea. Ia tak masuk dalam prioritas Enzo Marezka dan lebih sering duduk di bangku cadangan musim ini. Menurut laporan Give Me Sport, ada kemungkinan Madrid bakal meninggalkan Chelsea pada bulan Januari nanti dengan status pinjaman. Hal ini agar sang pemain dapat menunjukkan potensinya dengan bermain reguler di tempat lain. Lorenzo Pellegrini Discourse, Nicolo Zaniolo dipanggil timnas Italia Geladang Atalanta, Nicolo Zaniolo resmi dipanggil ke squad timnas Italia oleh pelatih Luciano Spalletti. Ia bakal menggantikan Lorenzo Pellegrini yang harus absen dalam laga National League mendatang melawan Israel. Seperti diketahui, Pellegrini mendapat kartu merah langsung dalam hasil timbang 2-2 melawan Belgia pada Kamis Seladu. Hal ini membuatnya tidak dapat dimainkan pada laga berikutnya sehingga Luciano Spalletti memanggil pemain baru. Wattaro Endo baru menjadi starter satu kali dari 10 pertandingan Liverpool musim ini. Ia pun hanya tampil sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir dalam tiga kesempatan. Situasi itu membuat masa depan sang gelandang dispekulasikan. Namun dalam tuang wawancara dengan media Jepang, Endo mengungkapkan keyakinannya bahwa ia akan mendapatkan kesempatan lebih banyak. Ia pun menegaskan bahagia di Anfield dan siap berjuang untuk tempat yang di tim utama. Ronald Araujo mengalami cedera serius saat memilih tim Nas Uruguay di ajang Copa America 2024 musim panas lalu. Akibat cedera tersebut, bag berusia 25 tahun itu belum tampil untuk Barcelona di sepanjang musim 2024-2025. Namun baru-baru ini Araujo memberikan sinyal bahwa ia akan segera kembali memperkuat Barcelona. Proses pemilihannya berjalan dengan baik sehingga sang bag berharap dapat kembali merumput paling cepat pada bulan November. Louis Dias tajam dengan Liverpool tapi melempem di Kolombia Louis Dias tampil menawan bersama Liverpool di awal musim ini yang mampu mengemas lima gol dari tujuh pertanian Liga Inggris 2024-2025. Torehannya tersebut membantu Dreds bercokol di puncak klasmen sementara. Namun performa apik Dias di Liverpool gagal ditularkan saat memila tim Nas Kolombia. Pemain berusia 2 tujuh tahun itu bermain buruk saat Kolombia kalah 0-1 di kandang Bolivia pada laga kualifikasi Bela Dunia 2026 Zona Konmebol. Samu Omorudion tak menyesal batal gabung Chelsea Di bursa transfer musim panas lalu, Chelsea ingin merekrut Samu Omorudion yang saat itu masih berstatus sebagai pemain atlet Tiga Madrid. Namun proses transfer itu gagal terwujud. Usai kedua, klub tak mencapai kesepakatan. Setelah batal ke Chelsea, Omorudion akhirnya bergabung dengan Porto. Penyerang berusia 20 tahun itu pun mengaku tak kecewa meski gagal pindah ke Chelsea. Omorudion sendiri bersinar di Porto setelah mencetak tujuh gol dari enam laga. Denzel Dumfries berharap segera tekan kontrak baru di Inter Milan. Masa depan Denzel Dumfries di Giuseppe Mezza saat ini masih abu-abu. Sebab kontraknya bersama Nerazzurri akan berakhir pada 2025. Hingga kini, back asal Belanda itu belum resmi menandatangani kontrak baru dengan Inter. Padahal negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung selama beberapa bulan, baru-baru ini Dumfries berbicara tentang situasi kontraknya di Inter Milan. Ia pun berharap dapat segera menandatangani perpanjangan kontrak.